Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Bahaya Iri Hati Bahaya Iri Hati Iri Hati bisa menyusup pada hati siapapun tidak ada yang kebal Iri Hati sangat berbahaya dan dapat menghancurkan hidup kita, keluarga kita, gereja dan masyarakat Kita harus hati-hati dengan Iri Hati Markus 7 ayat 20-23 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu Iri Hati Ujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya dan juga kita pada saat ini akan dosa-dosa itu Termasuk di dalamnya adalah iri hati Saudara ku, semua hal jahat dan menajiskan ini adalah timbul dari dalam hati Karena itu kita mau menyucikan hati kita Mau bertobat, memohon kepada Tuhan supaya menyucikan hati kita Menguduskan hati kita dari dosa-dosa kenajisan ini Dalam kejadian 37 saudara Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya Saudara kejadian 37 ini menceritakan suatu tragedi keluarga Yaakub saudara Dimana Yusuf dimusuh oleh kakakanya yang dipenuhi dengan iri hati Yang kemudian menjadi dendam kemarahan Karena Yusuf lebih disayang oleh ayahnya Yaakub saudara Sehingga kakak-kakaknya itu menjadi iri hati Dan mau membunuh Yusuf saudara yang adalah adiknya sendiri Betapa bahayanya bila kita dikuasai oleh iri hati saudara Memang Yusuf akhirnya tidak dibunuh oleh kakak-kakaknya saudara Tapi dia dijual sebagai budak kepada orang Mesir Tetapi puji Tuhan saudara Karena pertolongan Tuhan Yusuf di Mesir menjadi orang besar Menjadi orang kedua dari Raja Mesir Menjadi perdana menteri dan bahkan menjadi berkat bagi keluarganya Karena Yusuf sudah tidak ada dendam Tidak ada iri hati kepada kakak-kakaknya yang telah menjual dirinya sebagai budak saudara ke Mesir Ayub 5 ayat 2 firman Tuhan berkata Sesungguhnya Sesungguhnya Orang bodoh Orang bodoh Dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati Saudaraku Sakit hati dan iri hati Sangat berbahaya dan tidak berguna sama sekali Hanya akan mendatangkan malapetaka bahkan kematian Karena itu tinggalkan iri hati saudara Tinggalkan sakit hati dari hati kita Apapun masalahnya Apapun problemanya saudara Mungkin kita pernah disepelekan atau merasa diperlukan tidak adil Atau ada problema dalam keluarga kita, gereja kita, pekerjaan kita Jangan sampai kita dikuasai oleh iri hati, oleh sakit hati, apapun juga saudaraku Karena ini berbahaya Dan tidak ada gunanya saudara Amsal 3 ayat 31 berkata Janganlah iri hati Kepada orang yang melakukan kelaliman Dan jangan memilih satupun Dari jalannya Kemudian Amsal 14 ayat 30 Hati yang tenang Hati yang tenang saudara Menyegarkan tubuh Menyehatkan tubuh Semua orang pengen sehat pada saat ini saudara Apalagi zaman Covid Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati Membusukan tulang Bahaya sekali saudara Jangan iri hati kepada orang-orang yang melakukan kelaliman Kejahatan Korupsi Jangan ikuti perbuatan mereka Iri hati mendatangkan sakit penyakit saudara Itu membusukan tulang Membusukan hidup kita Biarlah hati kita menjadi tenang saudara Karena kita bersandar dan berharap sepenuhnya kepada kasih Tuhan Yesus Kepada berkat Tuhan Yesus Sehingga tubuh kita segar Sehat Bahagia Sudaraku Disembuhkan segala sakit penyakit Yakobus 3 Ayat 16 sampai 18 Sebab dimana ada iri hati Dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat Sudaraku Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai Perama Penurut Penublas kasihan Dan buah-buah yang baik Untuk dia tidak memihak dan tidak munafik Sudara Haleluya Dan buah yang terdiri dari kebenaran Ditabur dalam damai Untuk mereka yang mengadakan damai Sudara Haleluya Iri hati mementingkan diri sendiri Mendatangkan kekacauan Sudara Di dalam hidup kita Pelayanan kita Gereja kita Masyarakat kita Dan segala macam kejahatan Sudara Hindari Iri hati Sakit hati Sudara Biarlah kita hidup dipenuhi dengan Hikmat Allah yang murni Sudara Yaitu pendamai Peramah Penurut Penublas kasihan Dan buah-buah yang baik Pastinya ini buah-buah roh Sudara Dan juga tidak memihak Tidak memihak Dan tidak pilih kasih Atau tidak pilih kasih Dan tidak munafik Sudara Bila tidak ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Akan muncul damai Sudara Dalam hidup kita Pelayanan kita Hati kita Keluarga kita Persekutuan kita Karena itu Tinggalkan iri hati Sudara Jadi sangat berbahaya Menimbulkan kekacauan Kerusuhan Sudara Dan tidak ada Faedahnya sama sekali Tinggalkan iri hati Amsal 24 Ayat 30 Hati yang tenang Menyegarkan tubuh Tetapi iri hati Membusukkan Membusukkan Tulang Sudara ku Iri hati sangat berbahaya Tetapi hati yang tenang Menyegarkan tubuh Hati yang tenang Karena berserah kepada Tuhan Rela mengampuni Rela Sudara menerima Orang lain apa adanya Menjadi tenang Tubuh kita segar Tubuh kita sehat Tubuh roh jiwa kita Dipenuhi kebahagiaan Tinggalkan iri hati Tinggalkan panas hati Tinggalkan Sakit hati Karena itu akan menimbulkan Kekacauan Amin Sudara Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Jagai hati kami Hidup kami Supaya jangan ada Iri hati Pait hati Marah hati Tuhan Hati kami Kami serahkan Kepada engkau Supaya dipimpin Sehingga hati kami Tenang Hidup kami Segar Sehat Bahagia Oleh karena Kami dipenuhi dengan Sukacita Dari roh kudus Di dalam hati kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi